Intro Untuk memeriahkan Hari Bahasa Ibu Internasional, pelajar di Majalengka mengenakan baju adat Sunda dan menggelar berbagai macam kegiatan seperti baca puisi dalam menggunakan bahasa Sunda, menyanyi dan memainkan alat musik kesenian Sunda. Para pelajar juga menggelar permainan anak-anak zaman dahulu. Meski terlambat dirayakan, namun acara tetap berjalan cukup meriah. Salah satu pelajar SMK Palasah Majalengka ikut memeriahkan Hari Bahasa Ibu Internasional ini dengan mengenakan baju adat Sunda sebagai ciri khas asli Jawa Barat yang kental dengan bahasa dialek Sunda. Para pendidik di SMK Palasah berharap dengan adanya perayaan Hari Ibu Internasional ini, para pelajar dapat melestarikan bahasa ibu di mana Majalengka sendiri identik dengan bahasa daerahnya yaitu bahasa Sunda. Harapannya diharapkan anak akan lebih mengenal lagi bahasa ibunya yang ada di Kabupaten Majalengka. Bahasa senang gitu, senang bisa mengikuti hari ini merayakan tuh. Senang lah pasti semua orang, terutama saya tuh senang banget. Kenapa senang? Yang bisa mengayakan lalu teman-teman, terus bisa mengenal lagi. Sangat senang dengan Hari Bahasa Ibu Internasional. Ya, apalagi pakaiannya seperti ini, adat, dan ada yang tari-tari, ada yang menyanyi. Ya, maka saya sebagai siswa ini sangat senang dan akan saya terus berstarikan di tahun yang akan datang kalau misalkan ada Hari Bahasa Ibu Internasional. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata!